Intro Pemirsa guna meningkatkan kunjungan dan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan terus melakukan pembenahan diantaranya menambah ruang baca outdoor dan membangun taman dan gazebo. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan terus melakukan berbagai pembenahan guna meningkatkan kunjungan dan minat baca masyarakat di daerah ini. Selain fasilitas ruangan yang nyaman berbasis teknologi, ruang baca perpustakaan kini menyediakan alternatif dan suasana baru yakni ruang outdoor dengan suasana asri dan hijau. Juga membangun taman dan gazebo agar para pemustaka lebih betah dan tertarik berkunjung ke perpustakaan. Tersedia pula tempat permainan anak serta alat olahraga atau paitness. Melalui pembenahan fasilitas ini ingin meningkatkan kunjungan dan minat baca meski saat ini pemustaka dengan mudah mendapatkan bahan bacaan melalui smartphone. Namun peran perpustakaan tidak dapat tergantikan. Tahun ini kita menambah ada beberapa titik gazebo untuk para pemustaka untuk lebih betah membaca sambil santai-santai ada nuansa baru supaya tidak jenuh di dalam ruangan. Dan untuk anak-anak kita tambah untuk alat-alat olahraga, permainan begitu juga untuk anak-anak muda yang ingin olahraga sambil bersantai-santai kita buarkan taman dan sebagai untuk meningkatkan kesenangan mereka ke perpustakaan. Karena di era digital ini kan mereka memang mendapatkan buku bacaan bisa dari digital maupun dari media sosial. Tapi kita bereksperimen berapa berimprovisasi untuk meningkatkan minat baca dengan menambah fasilitas-fasilitas yang mungkin menyenangkan buat mereka. Salah seorang pengunjung yang sedang mencari bahan bacaan merasa senang dengan fasilitas ini. Terlebih suasana asri dan rindangnya pepohonan menghilangkan kesan kejenuhan saat membaca buku ataupun belajar. Lalu lo kesini lo dapat yang pas buku ini. Cara mudah menghafal ukuran supaya kan lo di jurusan luntuh kayak harus ada hafal-hafalan setoran-setoran. Jadi kalau ayah baca ini supaya bisa apa? Nyaman Pak soalnya kalau misalnya belajar tuh kayak dalam kelas terus tuh bisa kayak sampai habis itu bosan. Kalau di luar-luar kayak nih kayak menghirup udaranya itu nabak. Habis itu kayak taman hijau-hijau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi terkait kerjasama peminjaman buku maupun penelitian supaya Perpustakaan Kalsel dapat lebih maju dan disenangi masyarakat. Ahmad Isan, Firdaus, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!